Halo adik-adik, kita berkumpul kembali dalam kebaktian minggu ini, tapi kita hari ini khusus online karena kakak-kakak guru sekolah minggu ini sedang berada di Bandung karena ada pembinaan. Nah tapi kita tetap untuk tetap mengasihi dan memuji nama Tuhan, sebelum itu kita akan berdoa dulu adik-adik lipat tangan dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan, kami telah kami mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan engkau bersama kami dan menguatkan kami dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Dan sekarang kita mau puji nama Tuhan dan itu dipimpin oleh Kak Ica. Shalom adik-adik, sekarang adik-adik bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu pertama Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Bang Renat Musik. Biarpun Gunung-Gunung Beranjak Dan bukit-bukit pun bergoyang Tapi kasih setiap tak akan beranjak dariku Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi ku Adik-adik masih bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu kedua Saat aku takut atau punya sikap buruk Mengenang musik Saat aku takut atau punya sikap buruk Saat ku ingin marah berpikir tak sopan Saat ku tak mau melayani dan mengasihi dan tanya mempikirkan diriku sendiri Aku akan bertanya pada hatiku Apa yang akan Yesus lakukan Sekali lagi Terima kasih Saat aku takut atau punya sikap buruk Saat ku ingin marah berpikir tak sopan Saat ku tak mau melayani dan mengasihi dan hanya mempikirkan diriku sendiri Aku akan bertanya pada hatiku Apa yang akan Yesus lakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu Jadi adik-adik semua lipat tangannya Tutup matanya Tentukan kepalanya Kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus terima kasih atas berkat yang melimpa di dalam kehidupan kami Karena Tuhan sudah membangunkan kami dan kami bisa beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini Sebentar juga kami akan mendengarkan sedikit daripada firmanmu Biarlah Tuhan yang memberkati hati pikiran kami Supaya hanya tertuju dan terfokus kepada kebenaran firman Tuhan Supaya kami juga boleh mengimplementasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Agar nama Tuhan dapat semakin dipermuliakan Kami serahkan ibadah sekolah minggu ini ke dalam tangan pengasihanmu Hanya dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Nah adik-adik silahkan dibuka Alkitabnya Kita mau membaca Alkitab dari Matius Oke ada di perjanjian baru Matius 14 ayat 25 sampai ayat 32 Oke adik-adik Kakak kasih waktu 3 detik Nah oke udah ya Matius 14 ayat 25 sampai 32 Kak Asima bacakan adik-adik juga baca di rumah masing-masing Ayat 25 Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air Mereka terkejut dan berseru Itu hantu Lalu berteriak-teriak karena takut Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka Tenanglah Aku ini jangan takut Lalu Petrus berseru dan menjawab dia Tuhan apabila engkau itu Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air Kata Yesus Datanglah Maka Petrus turun dari perahu Dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus Tetapi ketika Dirasanya tiupan angin Takutlah ia Dan mulai tenggelam Lalu berteriak Tuhan tolonglah aku Segera Yesus mengulurkan tangannya Memegang dia dan berkata Hai orang yang kurang percaya Mengapa engkau bimbang Lalu mereka naik ke perahu Dan angin pun redaklah Nah adik-adik ini kita mau Alkitabnya ini Jelas dia bercerita tentang Tuhan Yesus yang berjalan di atas air Yang Matius 14 ayat 30 Nah ini menjadi Salah satu ayat yang Menjadi senternya di Pembacaan Matius 14 Ayat 25 sampai 32 ini Disitu dikatakan Tetapi waktu Petrus melihat Betapa besarnya angin di danau itu Ia takut dan Mulai tenggelam Terjadi pada saat Si Petrus ini melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air Nah ini cerita sebelumnya itu Dia tentang Lima roti dan dua ikan Jadi setelah Lima ribu orang itu Makan dengan kenyang Ya adik-adik Disitu Matius mencatat Kalau Tuhan Yesus itu Dia melakukan Tindakan Yang tidak seperti biasa Jadi biasanya itu Kalau Tuhan Yesus dia mau naik Perahu Dia itu Langsung naik bersama-sama dengan Para murid Bersama dengan para murid Tetapi Kali ini Agak sedikit berbeda Karena Tuhan itu Memerintahkan murid-muridnya Supaya Duluan aja gitu Berangkat Jadi Si para murid ini Berangkat duluan Sementara Ya orang-orang banyak di Sekitar situ Disuruh pulang gitu Sama Tuhan Nah nanti Kalau adik-adik mau Ada apa Mendengar lebih detail Membaca lebih detail Itu ada di kitab Yohanes Ceritanya Dan Dibahas juga Beberapa kali Di Alkitab Perjanjian Baru Seperti di Matthius Marcus Lukas Nah itu dia Membahas tentang Muzizat yang lima roti Dan dua ikan Nah jadi ketika orang banyak Itu Insaf gitu ya Dengan muzizat yang telah terjadi Ya setelah mereka kenyang itu Ya mereka memaksa Tuhan Supaya Si Tuhan Yesus ini Bisa menjadi raja gitu Ya kan Ya Positif negatif gitu ya Ya positifnya gitu Kalau Tuhan Yesus Menjadi raja Ya berarti Apa ya Targetnya Targetnya kan memang Tuhan Yesus ini kan Ingin dijadikan raja gitu Dan dengan muzizat itu Orang-orang percaya Dengan dia gitu Dan ingin menjadikan dia raja Nah berarti Tidak membutuhkan waktu yang lama Sebenarnya kan Cuma kalau misalkan Tuhan Yesus Menjadi raja yang baru Di Palestina Ya tentunya nanti akan ada Perang besar dengan Raja Herodes ya Raja Herodes dan dengan Atasannya Si Raja Herodes yaitu Kaisar Romawi Nah itu Buat Penghantar Ceritanya ke adik-adik gitu ya Ya emang bener Kalau misalkan Tuhan itu punya Direncanakan Tuhan itu Merencanakan agar Yesus ini Menjadi raja Ya Allah merencanakan Supaya Yesus menjadi raja gitu Tapi ya Pada saat itu Belum waktunya gitu Nah akhirnya Yesus mengambil tindakan Menjauhkan diri Dan murid-muridnya Ya murid-muridnya disuruh Pergi Menaiki perahu Nah malam itu juga Kedua belas Murid-muridnya itu Dia Berdayung perahu gitu Mereka berdayung perahu Sementara Tuhan Yesus ada di mana Sementara Tuhan Yesus ada di Bukit Ya dia sedang berdoa Nah sesudah Kira-kira beberapa mil Si para murid ini Berdayung Tiba-tiba ada muncul Angin sangkal Ya Kalau adik-adik tahu Angin sangkal itu Seperti angin ribut Yang datangnya itu Tiba-tiba Tapi gak ada tanda-tanda gitu Adik-adik Kalau hujan itu kan Ada ya tanda-tandanya Kayak Langit mulai mendung Ya gelap gitu Atau cuaca yang tidak stabil Kayak hari ini Kayak tiba-tiba panas banget Terus tiba-tiba Ini apa Gak ada matahari Tiba-tiba dingin banget Naik turun suhunya gitu Tiba-tiba panas Setelah lagi panas Setelah lagi enggak Setelah lagi panas Setelah lagi enggak Atau tiba-tiba Langit jadi gelap banget Nah itu tanda-tanda mau hujan Gitu kan Atau ada suara petir Nah tapi angin sangkal ini Angin ribut Yang gak ada tanda-tandanya Dia datang tiba-tiba aja gitu Dia datang tiba-tiba Tidak ada tanda-tandanya Ya kan Abis itu Tiba-tiba muncul angin sangkal Lalu angin yang berlawanan Dengan arah perahu mereka Nah Jadi Kalau Adik-adik bisa ngebayangin enggak Perahunya itu Dia berjalan Berlawanan dengan angin gitu Jadi berat banget Ya kan Tidak bisa Didayung gitu Sampai akhirnya apa Sampai akhirnya murid-murid Yesus ini Dia menjadi takut Tapi Mereka harus tetap Berdayung kan Jadi mereka tuh Ngedayung perahu Keras-keras Supaya Perahunya ini Dia bisa maju terus Bisa jalan Sedangkan angin sangkalnya ini Kenceng banget Itu yang bikin mereka jadi Ketakutan Nah Ditambah hati mereka juga masih Belum tenang gitu kan Karena peristiwa Sebelumnya gitu Yang Tuhan menyuruh Mereka Pergi duluan gitu Hati mereka masih belum Dalam keadaan tenang Karena tiba-tiba Tuhan Yesus Memisahkan diri Dari mereka Nah Di saat-saat yang genting itu Tuhan itu tetap Mengingat mereka gitu Dia tetap mengingat Anak-anaknya Sehingga Kira-kira pada Pukul Tiga malam Ya adik-adik Dia ini Berjalan di atas air Untuk Menemui Para murid Ya kan Pada waktu Melihatnya itu Mereka Berpikir Wah Itu hantu gitu Pada saat murid-murid Tuhan Yesus Melihat Tuhan Berjalan di atas air Ya mereka belum mengenali Dan mereka berpikir Itu adalah hantu Nah Tapi Tuhan Yesus bilang Di ayat yang ke-28 Tenanglah Aku ini Jangan takut Kata Tuhan Nah akhirnya Si Petrus Jawab Tuhan apabila Engkau itu Surulah aku datang Kepadamu Berjalan di atas air Ya kan Nah gimana Pertanyaannya bagaimana Kita bisa jalan di atas air Ya Apa sih yang mau Alkitab sampaikan Tentang makna Berjalan di atas air ini Nah Yang pertama adik-adik Berjalan di atas air ini Menunjukkan Kehadiran Allah ya Buat kita Nah Petrus ini Dia Mempunyai karakter yang Cukup Apa ya Cukup Ini loh Apa Dia banget gitu Dia banget gitu Nah karakter Petrus ini Dia cepat tanggap Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air Dia langsung Engkau gitu Dan Tuhan bilang akhirnya Tenanglah ini aku Jangan takut Nah dengan spontan Si Petrus kan tadi minta kan Supaya Kalau emang itu Tuhan Aku mau Berjalan gitu Nyamperin Nah Petrus Bukannya apa ya Dia bukannya Iseng-iseng gitu Emang dia penasaran ya adik-adik Sebab peristiwa Yang berjalan di atas air itu Cukup mengagetkan buat mereka semua gitu Pada saat itu Nah tapi Si Petrus ini ketika dia berjalan Ada angin Ya Dia jadi takut ya kan Tadi di ayat yang ke 30 Ada angin dia takut gitu Akhirnya lama-lama Semakin lama dia mulai tenggelam Ya kan Nah Padahal adik-adik tadinya Kalau misalkan dia berjalan dengan iman Dia berjalan tanpa takut ya Meskipun ada angin atau ada apa Dan dia tetap percaya Pasti dia akan sampai kepada Tuhan Yesus Nah tapi apa hal yang membuat dia tenggelam Karena angin itu Ya kan Anginnya yang terlalu kencang Mungkin pada saat itu Itu yang membuat dia takut Sehingga akhirnya dia tenggelam Padahal Tuhan Yesus sudah dengan jelas Mengatakan bahwa Ya udah sini gitu Datang Jalan di atas air Nah tapi karena dia Ketakutan Dia tidak merasa aman Akhirnya Lama-kelama am Dia menjadi tenggelam gitu Dia tenggelam Dia mulai tenggelam gitu Dalam perjalanannya Nah Padahal ya adik-adik Ini yang sering Terjadi juga di dalam kehidupan kita ya Kayak misalkan ketika kita minta Sama Tuhan Tolong Tuhan Bantu aku gitu Sebenarnya ya Tuhan mungkin sudah Apa Tuhan pasti mendengar doa kita gitu Dan dia Menjawab Walaupun kita tidak mendengar secara langsung ya Jawaban Tuhan Mungkin Tuhan menjawab Iya anakku Aku akan membantu kamu gitu Tapi kita gak percaya Tetap gak pede gitu ya Misalkan mau ujian Atau mau apa Kita mau Kayak misalkan nih yang Adik-adik koron tiga gitu Yang udah Banyak kan beberapa Mau Mau lulus Masuk SMA gitu Nah ketika misalkan ujian Kita minta Atau mau mendaftar sekolah yang baru Tuhan tolong Aku ingin masuk ke SMA ini gitu Sekolah ini Tapi iman kita Apa yang kita katakan tadi Tidak kita imani gitu Nah jadinya Kita tidak mendapatkannya Atau kita mendapatkan sekolah yang lain gitu Mungkin kita dapat sekolah yang lain Karena kita ragu gitu Sama apa yang kita bilang Padahal kita udah minta dengan keras Aku mau masuk SMA Tapi karena kita Masih mikir Masuk gak ya Banyak yang lebih tinggi nilainya Akhirnya kita gak jadi masuk gitu Nah kita tidak percaya bahwa Apa Muzizat itu Muzizat Tuhan itu Akan terjadi gitu Buat kita Nah adik-adik Berarti kita harus belajar Untuk apa Untuk mengimani sesuatu yang Sudah kita katakan gitu Kalau kita meminta Sesuatu kepada Tuhan Kita imani bahwa Tuhan itu Akan memberikan kepada kita Kalaupun pada akhirnya Setelah kita imani Sesuatu yang kita dapatkan Tidak sesuai dengan yang kita inginkan Berarti kita harus percaya Kalau apa yang Tuhan berikan kepada kita Itu pasti Lebih baik dari apa yang kita pikirkan Dari apa yang kita minta Ya adik-adik Nah terus yang selanjutnya Kalau berjalan di atas air itu juga Berarti harus Menanggalkan perahu ya adik-adik Nah Petrus ini dia Tidak dapat Bertemu Tuhan Kalau dia tidak Keluar dari perahu itu Gak gampang loh adik-adik Memutuskan diri Buat keluar dari perahu itu Di tengah-tengah lautan Ya kan Di tengah banyak gelombang Ada Angin juga Ternyata Tapi Petrus Memberanikan diri Buat keluar dari perahu itu Walaupun tadi dia Tenggelam Tapi dia sudah Memutuskan Memberanikan diri Untuk keluar dari perahu itu Menemui Tuhan Nah adik-adik Kalau kita mau Berjalan bersama Tuhan Kita itu harus Bisa mengambil Keputusan besar Di dalam hidup Kita harus bisa Keluar dari Kebiasaan-kebiasaan Kita yang tidak baik Harus bisa meninggalkan Perlakuan-perlakuan Kita yang tidak baik Perkataan-perkataan Yang tidak baik Gitu ya adik-adik Supaya kita Bisa hidup berkenan Bersama Dengan Tuhan Lalu yang terakhir Berjalan di atas air itu Juga berarti Harus fokus Kepada Tuhan Gitu ya kan Nah Belajar dari Petrus Petrus itu Baru yang mengalami Ketakutan tadi Yang lalu dia turun Dari perahu Tapi dia berjalan Sambil tidak fokus Apa maksudnya Ketika Petrus melihat Betapa besarnya angin Ya berarti artinya Ketika dia melihat Angin besar banget Ya fokus dia teralih Gitu loh Yang harusnya dia cuma melihat Ke Tuhan Selama dia berjalan Tapi ketika ada angin Dia jadi melihat Kanan-kiri Fokusnya itu Teralihkan Itulah yang harus kita Pahami Ketika kita mau berjalan Bersama Tuhan Fokus kita jangan kemana-mana Fokus kita ya ke Tuhan aja Minta ke Tuhan Berdoa kepada Tuhan Berteguh kepada Tuhan Dan Percaya Kepada Tuhan Gitu ya adik-adik Pada akhirnya Inti dari firman Yang kasih mau Bawakan pada pagi ini Ya Mau menekankan Ke adik-adik Supaya Kita ini harus Percaya kepada Tuhan Menyerahkan segala Pergumulan kepada Tuhan Dan ketika kita Sudah serahkan Kita Mengimani bahwa Tuhan itu Tidak meninggalkan kita Dalam keadaan apapun Oke adik-adik Firman Tuhan Selesai disini Kita tutup Firman Tuhan Adik-adik silahkan Lipat tangannya Tutup matanya Tunukan kepala Dan kita bersatu Di dalam doa Tuhan terima kasih Atas berkat yang Melimpah Karena Tuhan Masih menyertai kami Hingga sampai Di penutup firman ini Biarkan Tuhan Yang memberkati hati kami Ya Tuhan Supaya kami bisa belajar Untuk lebih percaya Kepada Tuhan Di dalam keadaan apapun Sekalipun banyak Godaan Banyak rintangan Di sekeliling kami Biarlah kami Boleh mengimani Bahwa Tuhan Tidak pernah meninggalkan kami Dan kami Boleh fokus Kepada Tuhan Kami boleh percaya Kepada Tuhan Kami boleh berjalan Bersama Tuhan Biarlah juga Tuhan yang memberkati Hari-hari kami Setelah hari ini Dan seterusnya Kegiatan-kegiatan Yang akan kami lakukan Juga Tuhan Berkati Supaya apapun Yang kami lakukan Itu dapat menjadi Kemuliaan bagi nama Tuhan Kami mohon pengampunan Untuk semua dosa Kesalahan yang kami buat Supaya berkat yang Tuhan Berikan kepada kami Layak untuk kami terima Dan kami rasakan Kami serahkan seluruh doa kami Yang kurang dari sempurna ini Kedalam tangan pengasihanmu Agar Tuhan sempurnakan Terpuji-pujilah bagi namamu Tuhan Kekal untuk selama-lamanya Amin Oke adik-adik Shalom Selamat hari Minggu Sampai ketemu lagi Minggu depan Adik-adik Sebelum kita menutup Ibadah kita Kita akan bernyanyi Judulnya adalah Tuhan Yesus Tidak Berubah Bang Renhat dimulai Adik-adik berdiri Tuhan Yesus Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Siapa? Tuhan Yesus Tidak Berubah Tak Berubah Selama-lamanya Haleluya 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 Ulang adik-adik Tuhan Yesus Tidak Berubah Apa adik-adik? Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Tidak Berubah Selama-lamanya Haleluya, haleluya, haleluya Haleluya, haleluya, haleluya Adik-adik boleh duduk, kita mau berdoa Lipat tangannya Tuhan Yesus, terima kasih Kami sudah memuji, mendengarkan Dan sekarang juga kami sudah menyelesaikan ibadah kami Tuhan Berkati kami dalam satu minggu ke depan Biarlah kami selalu sehat selalu Diberkati Tuhan Yesus, dijauhkan dari segala mara bahaya Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa dan mencap syukur Haleluya, amin Terima kasih adik-adik, selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Kami telah berdoa dan mencap syukur Terima kasih